Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Perda FR Di video kali ini aku bakalan share ke kalian produk-produk atau makeup atau skincare aku yang kali ini atau terfavorit Aku bakalan share ke kalian ya karena memang lagi sibuk banget dan stop video juga habis Jadi aku bakalan share makeup favorit and skincare favorit buat kalian Dan semoga kalian suka dan sebelumnya aku mau kasih tau kalau kulit aku itu berminyak dan berjerawat tapi udah kayak jarang berjerawat sekarang So buat kalian yang penasaran, stay tune terus Oke sekarang aku bakalan mulai dari makeup favorit aku So ya langsung aja aku mulai dari apa ya Dari ini deh foundation Dari base makeup aja dulu ya Alas beda maksudnya Jadi yang pertama adalah Pixi Ini yang Pixi 4 BB Ini concealer base Ini aku suka banget karena ini beda dan praktis Dan juga warnanya cocok sama warna kulit aku Dan ini formula nya juga sebagai foundation and concealer Jadi coverit nya juga menurut aku lumayan tinggi Dan ya ini mudah di blend dan krim banget Dan ini pokoknya praktis deh Kayak bisa langsung di aplikasikan di muka gitu Terus yang kedua aku juga suka sama loose powdernya Si 4 BB ini Karena ya ini baunya Enak banget Dan ini bikin efek mencerahkan gitu Terus ini juga ringan-ringan banget Dan ya aku suka Karena ini juga packagingnya lucu Terus aku juga suka banget sama si Fit Me Ini aku itu kayak Sedikit banget kalau pakai ini Karena sayang banget ya Kalau cepet habis Karena aku suka banget Selain ini Teksturnya smooth Bikin halus Terus ringan Dan ini katanya sih Duknya Chanel Chanel Pokoknya itulah Ini dari Fit Me Fit Me Foundation Loose powder Loose finishing powder Ini bagus banget Terus juga Aku suka banget sama L'Oreal Paris Yang foundation ini Maafkan karena ini Kena semprot Kena semprot cat Ini Matte banget Buat kalian yang kulitnya berminyak Ini cocok banget buat kalian Ini ringan Dan kayak gak pakai foundation gitu Tapi ini matte-nya minta ampun guys Suka banget deh pokoknya Terus Akhir-akhir ini Aku juga suka sama Pixi Ini dari Pixi Cosmetic Ini adalah Matte in Love Lipstick Ini nomor yang 505 Warnanya coral Tapi di bibir aku itu kayak natural banget Jadi so Aku suka banget Ini baru kemarin sih Kalau kalian tahu Di One Bright tutorial makeup Pixi Cosmetic Kalian pasti tahu Kalau aku tuh pakai ini Dan setelah Dan habis itu Setelah makeup itu Aku suka banget sama ini Dan ini aku pakai Setiap Sehari-hari Lanjut Aku juga suka banget Sama si Primernya Issa Perfect Wardah Yang ini Gak tahu kenapa Cuma sayangnya ini Dari baunya Yang aku gak suka Karena baunya kayak Silicon The Sea Gimana gitu Gak aneh Cuma ini kayak Apa ya Bikin Ya Bikin Menghaluskan wajah Mungkin karena Aku rata-rata Suka makeup lokal Dan aku belum punya Primer-primer Dan aku masih Pak coba primer Yang El Tripo Sama ini Dan aku Lebih suka Yang Wardah ini Dan packagingnya Itu guys Aku Super duper Mebah Banget nih Oke lanjut Juga aku suka banget Sama si Concealernya Wardah Hissa Perfect Yang ini Ini coverage-nya Buf Mantap dah Pokoknya ini Ya Shopee Ini Kayaknya Cepet abis Ini udah Abis banget ya Karena Sekalian lu dipakai Buat Concealer Dan ini Mampu menutupi Bekas-bekas jerawat Dan flag hitam Aku Pokoknya Ini mantap Aku bakalan Beli lagi sih Semoga Di Di toko Sebelah aku Masih ada Lanjut Aku juga Suka banget Dari Produknya Issey Beauty Yang Automatic liner Automatic Pen liner Jadi aku Kapan lalu itu Dikasih sama Issey Beauty Dari Giveaway-nya Kariri Prams Kalau kalian tau Aku bakalan Tulis di atas Nanti disini ya Aku itu Dikasih Kayak Tiga Automatic Pen liner Ini praktis banget Karena tinggal diputar Aja Terus ini Kayak Krimi Banget Dan mudah Bentuk Alis Oke Lanjut Sekarang Bagian Mata Aku suka Banget Sama Si Maskaranya One The One Oriflame Ini pas Waktu aku Masih kuliah Dan ini Masih banyak Ini kenapa Aku cinta Banget Karena Semua Maskara Yang aku Coba Lokal Itu Gak bikin Mataku Lentik Maksudnya Gimana Emang gak Lentik Tapi Kalau Dijepit Kan Agak Lentik Terus Dikasih Maskara Itu Biasanya Gak Turun Lagi Nah Kalau Pakai Maskara Lain Itu Kayak Turun Lagi Gitu Kayak Lurus Lagi Tapi Kalau Pakai Si Maskara One Ini Kayak Tetap Stay Lentik Dan Aku Cinta Banget Sama Ini Tapi Aku Mau Coba Si Maskaranya Maybelline Yang Magnum Itu Bagus Enggak Kalau Menurut Kalian Bagus Enggak Sih Komen Di kolom Komentar Ya Pencil Alis Aku Suka Pakai Si Eyebrow Pencil Yang Viva Yang Ini Kalau Kalian Tahu Tiap Mua Makeup Artis Itu Punya Pencil Alis Ini Dan Kebanyakan Banyak Yang Pakai Pencil Alis Ini Kalau Kalian Tahu Ini Bagus Banget Oke Lanjut Setelah Makeup Aku Bakal Lanser Ke Kalian Skincare Favorit Aku Skincare Favorit Yang Pertama Adalah Ini Dia Cuka Apple Karena Apa Karena Berkat Ini Jerawat Aku Kepes Hilang Dan Wah Pokoknya Ini Makeup Pokoknya Ini Kecintaan Aku Aku Bersyukur Banget Bisa Dapetin Ini Pokoknya Ini Aduh Bagus Pokoknya Kalau Kalian Tahu Ini Ampuh Banget Buat Ngelangi Jerawat Oke Lanjut Untuk Yang Kedua Aku Suka Banget Sama Nature Republic Olive Veragel Yang 92% Ini Karena Ini Adalah Skincare Aku Jadi Aku Itu Kalau Biasanya Si Kalau Pagi Enggak Pagi Siang Malem Itu Pakai Ini Kalau Malem Biasanya Aku Pakai Buat Sleeping Max Ini Suka Banget Melembabkan Mengenyalkan Dan Ini Ada Sensation Cooling Sensation Sensation Cooling Sensation Pokoknya Ini Ada Cooling Sensation Sensation Dan Ini Cocok Banget Buat Kalian Yang Berminyak Maupun Normal Dan Berjawat Dan Berjerawat Tapi Kalau Kalian Tahu Ini Ada Alkoholnya Tapi Aku Suka Banget Lanjut Setelah Itu Aku Suka Banget Sama Si Sans Protection SPF 30 PA Plus Ini Dari Emina Ini Adalah Sainscreen Yang Setiap Hari Dan Gak Pernah Ketinggalan Aku Pakai Kalau Keluar Rumah Karena Ini Gak Bikin Berminyak Gak Kelihatan Berminyak Gak Kelihatan Mengkilat Pokoknya Ini Ringan Banget Dan Mudah Diblend Gak Kental Gitu Dan Ya Aku Suka Terus Aku Sekarang Itu Lagi Suka Sama Si Ini Makeup Kalau Misalkan Aku Pakai Kalau Lagi Makeup Aku Biasanya Biasanya Membersihkan Makeup Pakai Baby Cushion Oil Ini Kalau Kalian Tahu Gimana Cara Aku Nge-fuse Makeup Kalian Bisa Cek Di Terus Ada Garnier Michelol Water Ini Aku Suka Banget Karena Ini Mampu Mempersihkan Makeup Terus Aku Suka Banget Sama Si Ini Freemen Freemen Ini Adalah Clay Max Dari Freemen Ini Yang Oil Absorbing Mint Plus Lemon Jadi Ini Ada Sensasi Mint Nya Gitu Kadi Kadi Kayak Dingin Pas Di Aplikasikan Terus Bikin Ini Cocok Banget Sama Kulit Yang Berminyak Ya Kalo Kalian Tau Aku Itu Berminyak Banget Dan Semua Produk Aku Itu Kayak Khusus Kulit Yang Berminyak Dan Bercurawat Terus Aku Mau Kasih Tau Kalian Aku Juga Suka Scrub Dan Cleansing Foam Pembersih Muka Aku Lagi Suka Suka Scrub Yang Set Ive Set Ive Itu Yang They Miss Control Yang Apricot Apricot Itu Bau Apricot Aku Suka Banget Banget Dan Aku Setiap Minggu Itu Dua Kali Pake Scrub Itu Dan Aku Suka Banget Pengen Setiap Hari Tapi Nanti Iritasikan Muka Aku Terus Dan Aku Gak Bisa Nunjukin Ke Kalian Produknya Karena Ada Di Kamar Mandi So Aku Bakan Taruh Disini Kayak Ini Produknya Dan Yang Kedua Aku Lagi Suka Suka Yang Sisot Gitu Yang Warna Biru Kalo Kalian Tau Karena Kurnanya Juga Ada Di Kamar Mandi Jadi Aku Bakan Taruh Disini Itu Membersihkan Banget Kayak Gentle Cleansing Gitu Dan Bikin Semoga Aku Keset Bersih Seketika Oke Mungkin Itu Dia Video Favorit Makeup And Skin Care Aku Semoga Video Ini Menjadi Referensi Kalian Dan Juga Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Punya Tipe Kulit Yang Kayak Aku Bandinya Dan Berjerawat So Ya See you In Next Video Bye Bye